Halo Virgo, selamat datang di bacaan kali ini Semua tentang cinta Dan saya akan menggunakan special deck Yaitu deck yang merupakan kombinasi dari Beberapa deck yang lain yang sudah dipilih Untuk diacak secara bersamaan Untuk membuat satu sebaran sendiri Saya sudah memilih deck untuk special deck kali ini adalah Crazy Sexy Love Notes Card dari Chris Carr Yang kedua Butterfly Oracle Card for Life Changes dari Doreen Virtue Kemudian Flower Therapy Oracle Card dari Doreen Virtue dan Robert Reeves Dan terakhir The Romance Angels Doreen Virtue Oke, kita mulai Dan yang saya pilih adalah Celtic Cross Spread Saya akan mulai mengambil dari kartu yang nomor 4 Jadi 1, 2, 3 Yang keempat saya mulai ambil nih 1, pertama, kedua, ketiga, dan terusnya sampai Semua kartu Ada 10 kartu untuk Virgo Oke, sebarannya sudah terbentuk Virgo, ada di depan ini Sedang terbuka Kita mulai dari yang di tengah Dan kita ambil detail di sini Yang di tengah adalah Unplug Unplug Virgo Barangkali terlalu banyak di depan komputer Mungkin saatnya untuk Tidak perlu pakai listrik Kali ya Jalan-jalan ke pantai Kalau saya melihat mungkin Virgo terlalu banyak bekerja Terlalu banyak di dalam ruangan Sehingga saat ini Virgo membutuhkan untuk melihat situasi luar Supaya bisa refresh kembali Apa sih masalahnya? Realisasi and Evivenis Realisasi and Evivenis Jadi kalau dari kartu yang berikut ini Sebenarnya Virgo juga udah capai banget Kenapa sih semua yang ngerjain aku terus Setiap kali suruh nulis ini Semua saya ngerjain Kapan saya jalannya? Tugasnya saya kok duduk manis di kantor terus Tapi karena Tidak direalisasikan Udah kepingin banget jalan Tapi belum direalisasikan Maka sekarang diingatkan Mungkin ada baiknya dipaksakan kali ya Virgo Dicarikan waktu Untuk benar-benar bisa keluar Dan mencari udara segar di luar Basis situasi adalah past life relations Jadi sepertinya memang Virgo sedang mentok Kalau saya melihat dari kartu ini Ada hubungan dengan seseorang Ada masalah yang harus diselesaikan Tetapi kayaknya bundet dan gak bisa keluar dari situasi tersebut Mau melupakan juga gak bisa Mau sibuk sendiri juga gak bisa Masih punya problem Dan belum ada yang bisa dilakukan pada saat ini Mungkin hanya menunggu Akibatnya adalah jenuh sendiri dan Mungkin kurang piknik lah Istilahnya begitu Ya Yang dahulu Sudah mencoba untuk Ya sudah lah Kalau memang situasinya Saya juga gak bisa lepas Mungkin hubungan ini Ya hubungan karmik tadi ya Sebenarnya bermasalah Saya gak betah banget disini Tapi aku masih punya cara pelariannya Ya kerja tadi Kerja atau Doing something Dan yang lalu juga ya sudah lah Saya mau ngapain Mengotot juga makin bundet Kalau mau Apa saya sementara ini Bisa keluar dari situasi Dan survive sendiri Paling tidak Saya bisa melepaskan kemarahan saya Menjadi situasi yang Tidak terlalu ke arah sana Jadi kayak melarikan diri Dari situasi yang tidak menyenangkan Dengan cara melakukan Banyak hal lain Dan sehingga saya lupa untuk Merasa sebel Tapi Tetap aja Pada akhirnya yang dipikirkan Seberapapun kau melarikan diri Seminggu Dua minggu Tiga bulan Satu tahun Tiga tahun Tetap aja harus pada akhirnya Kembali ke situ Tetap aja Kalau tidak diselesaikan masalahnya Tetap aja balik ke situ Pulang lagi Jadi disini Memang Gimana caranya Supaya kalau memang Tidak bisa ditinggalkan Dan selalu ingin lari Bagaimana kalau Mendatangi dan berusaha Untuk memperbaiki situasi Yang ada di rumah itu Dan kedepannya adalah Caranya dengan Lebih mendengarkan Si dia Barangkali ini gambarnya Dua Dua gajah sih Tapi tetap aja Ini ada dua orang Bukan diri sendiri Jadi barangkali Memang Virgo Kemarin Tidak ingin mendengarkan Barangkali dia terlalu banyak Bicara Dan Virgo Tidak tahan dengerin Tetap aja Pada akhirnya Harus mencari cara Untuk bisa mulai Berkomunikasi kembali Dan itu dimulai dari Mendengarkan apa yang Ingin dia sampaikan Ya Paling tidak Buat dirimu sendiri Virgo Heavenly signs Disini bahwasannya Kamu ingin keluar Tetapi belum bisa Kemarin memang Itu adalah pertanda Memang belum bisa keluar Dari situasi tersebut Kadang-kadang Manusia Bisa berpikir Pake logika Apa yang harus Dilakukan Tetapi Tidak semua Ternyata bisa dilakukan Dan itu bukan karena Hal yang logis Karena banyak Pertimbangan lain Yang sifatnya lebih Emosional Status sosial Dan lain sebagainya Tetapi semua Hambatan Semua Yang Menghentikan Dari melakukan Hal yang logis Itu sebenarnya Adalah pertanda juga Dari yang atas Ya ini Orang lain melihat Virgo Menerima dirinya Apa adanya Dalam situasi Yang barangkali Tidak sepenuhnya Terlalu Menguntungkan Hope-nya Adalah Wedding Dan mungkin Fearnya juga Wedding Jadi Saya seperti melihat Ada Orang yang berada Di satu Situasi Hubungan Yang resmi Tetapi Tetapi Tidak terlalu Bahagia Di situ Dan Menginginkan Situasi Yang resmi Juga Tapi bukan Dengan Si dia I don't know Maybe Ambil Jika resonate Dan lepaskan Kalau tidak resonate So kalau tidak resonate Leave it Done Ini Final conclusionnya Adalah Take time For yourself Dan kembali lagi Karena hasilnya Adalah Take time For yourself There's nothing You can do Right now I don't know why Tapi ya inilah Kartunya yang keluar Bilang Jangan lakukan Sesuatu dulu Pada saat ini Ya Sehingga Apa yang bisa Dilakukan Piknik Oke Virgo Apapun yang terjadi Saya tetap Menyarankan Untuk mencari Kebahagiaan Dan kadang-kadang Kita berada Dalam satu Situasi Yang Kita tidak Terlalu suka Tetapi Ternyata Tidak bisa Keluar dari situ Itu ya Tadi Divine Guidance Dan barangkali Bukannya tidak Mengupayakan Tapi kalau tidak bisa Berarti memang Belum saatnya So Lebih baik Diterima saja Ya Mungkin Tetap Melarikan diri Dalam pekerjaan Sehari It's fine Apalagi Kalau menghasilkan Uang That's even better Tetapi Tetap Cari Waktu Untuk Membuat dirimu Bahagia Dan gambarnya ini Lihat kakinya Cuman sepasang Gitu Sendiri Berarti Oke Virgo Benita Indra Sari sini Semoga membantu Salam hati dan cahaya Selamat menikmati